Puluhan masa aksi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Lampung bergerak, kembali menggelar aksi damai sebagai bentuk penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan. Meski diguyur hujan, aksi yang digelar pada Kamis 5 November kemarin di Tugu Adipura Bundaran Gajah Bandar Lampung ini, di mana mahasiswa menuntut Presiden menerbitkan perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan meminta menjamin kesejahteraan buruh di Indonesia. Dari mahasiswa, Lampung bergerak, menyatakan bahwa satu, mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan perpu, membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Kedua, menjamin kesejahteraan buruh yang ada di Indonesia, khususnya juga di Provinsi Lampung, untuk gubernur Lampung. Masa aksi juga mengancam akan kembali melakukan aksi penolakan serupa, bila aspirasi mereka tidak didengarkan.